Oke ya, kita mulai Allahumma usil A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas syirat al-mustaqim Syirat al-lazina an'amta alayhim Ghairil maktubi alayhim Walad-dallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Walad-duha Wal-layli ida sajah Ma'wad-ta'aka rabbuka wa ma'kola Walal-akhirat khairulaka minal'ulah Walasawfa yu'ti ka rabbuka fa tardha Alam yajidaka yatiiman fa'awah Wa wajad-ta'aka dhalan fa'adha Wa wajad-ta'aka a'ailan fa'aghna Wa'amma al-yatima fa'la ta'quhar Wa'amma al-saila fa'la tanhar Wa'amma bini'amati rabbika fa'haddith Allahu Akbar Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahu Akbar Semi'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd Hamdan hadhiran tayyiban mubarakan Allahu Akbar Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahu maghfirli Allahu Akbar Allahu maghfirli warhamni wajburni wahtini warzukuni Allahu Akbar Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahu maghfirli Allahu Akbar At-tahiyyatu lillah Wa salawatu wa at-tayyibah Assalamu alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ahli muhammad Kama salli ta'ala ibrahim wa ala ibrahim wa barakatuh wa barakatuh wa ala ahli muhammad Kama barakatuh wa barakatuh wa ala ibrahim wa ala ibrahim wa ala ibrahim Assalamu alaikum wa rahmatullah Fabian ada InsyaAllah hafal ya InsyaAllah hafal ya Assalamu alaikum wa ala ibadillahi s-salihin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala ahli muhammad Kama salli ta'ala ibrahim wa ala ahli ibrahim wa barakatuh wa ala ahli muhammad Kama barakatuh wa ala ibrahim wa ala ibrahim wa ala ibrahim Fitnatil masih hitak jal Oke terima kasih Fabian Kemani siapa lagi? Danis Mana Danis? Sudah hafal? Sudah? Belum berdiri disini Siapa kemarin lagi? Kamda? Kamda kamda? Sudah hafal? InsyaAllah Assalamu alaikum wa ala ibadillahi s-salihin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Terus Terus Wa ala ala sayyidina muhammad Wa ala ibrahim wa ala ibrahim Nah ini garis putih ya garis putih ya garis putih Nah berdiri garis putih Danis agak ke sana Berhatikan apa banyak Pak Nur Siap? Keret Istirahat di tempat Keret Oke Caranya begitu Ini namanya acara Apa namanya? Yang kemarin itu kan metode sport jantung Ini metode pemaksaan ini Dipaksa supaya hafal Ya Oke Jadi begini Rek Bacaan sholat itu Wajib kita hafalkan Karena itu adalah Sarana kita berkomunikasi dengan Allah Lima kali dalam sehari Minimal Ya Maka dari itu Bacaan sholat itu penting untuk dihafal Kamu gak hafal Bahasa Jawa Masih bisa ditolelir Kamu gak hafal Apa namanya? Yang lainnya Gak apa-apa Tapi kalau bacaan sholat Itu yang menentukan kitanya nanti Ya Jadi gak boleh istilahnya Kita gak hafal itu gak boleh Bagi yang tidak hafal Dipaksa harus hafal Dulu kan sudah pernah disampaikan Sama siapa itu ya Kalau Budayanya orang Indonesia itu Harus terpaksa dulu Baru bisa Dipaksa Baru bisa orang Indonesia itu Indonesia ini dijajah Sama Belanda Sama Jepang Sama tentara sekutu Itu ratusan tahun Kenapa Indonesia merdeka? Karena sudah terpaksa Pus gak ada jalan mana Gak ada jalan yang lain Yang harus ditempuh Kecuali Harus melawan Sampai akhirnya melawan Dengan senjata seadanya Termasuk bambu runcing Termasuk batu Dilempar-lemparkan Akhirnya Indonesia Merdeka Kenapa Indonesia merdeka? Karena terpaksa Ya Bang Indonesia ini gak Dipaksa Gak ngelakon Misalnya Pelajaran Alislam Misalnya Pelajaran Alislam Kelas 8B Ya Itu nanti akan Panur bagi-bagi Dan harus Kedepan Presentasi Tanpa pakai Powerpoint Tanpa pakai Buku Itu kan pemaksaan Namanya Kalau gak begitu Gak akan bisa Kalian bisa melihat Youtube Di Mugaru TV Presentasi Kelas 9A Yang sudah lulus Itu materinya Tentang zakat Zakat mal Zakat fitra Ada satu anak itu Yang presentasi Kedepan Itu detail sekali Ayatnya dibaca Rincian-rinciannya Dibaca Ya Kayak membaca Buku itu Terus Pak Nur tanya Kamu berapa Hari latihan Seperti itu Hampir 2 minggu Kamu main latihan Iya Pak Luar biasa Sampai Gini loh Zakatnya Barang temuan itu Berapa persen Zakatnya Sawah Yang pengairannya itu Pakai mesin Berapa persen Itu dia hafal Saratnya cuma satu Dipaksa supaya hafal Negatif Gak Gak apal Bener gak Jarang sekarang itu Ada anak yang Memang menyiapkan diri saya Mau memaksa diri saya Supaya bisa Itu jarang Sholat subuh Yang hafal Yang hafal bacaan sholatnya Sholatnya yang masjid Hafal bacaan sholatnya Satu orang Coba Allahu akbar Allahumma ba'id baini Wa baina hotayaya Kama ba'atta Baina al-masyriki Wa al-magrib Allahumma nakkini Min al-hotayaya Kama yunaqqa Assawbul abayatu Min al-tanas Allahumma sir Hotayaya Bilma'i Wassarji Walbarat A'udzubillahimin Pasti hafal ini Karena ini Calon ustad ini ya Dari jalannya Dia sudah kelihatan calon ustad Oh kan Dari wibawanya itu Cara memandangnya juga calon ustad ya Ya Coba kamu jalan ke sana Terus duduk lagi Lihat calon ustad Oh Oh kan Beda Gini Pak ustad Kamu dikasih tanggung jawab Kamu harus belajar ke dia Ya Kalau dia gak belajar ke kamu Lapor ke Pak Nur Ya Allahumma ba'id baini tadi itu ya Terus tahiyat ya Kamu harus mencari dia Kamu harus belajar Dia Dan ini juga Pokoknya Nekci Jekoi Pak Nur Dia gak Kesana Gak belajar sama dia Urusannya sama Pak Nur Ya USBN Diajari bucah cili USBN Kalau gak dipaksa gak hafal Ya Jadi metodenya Pak Nur itu Metode sport jantung Dan metode Memaksa Pemaksaan Nulisnya ngapi Ini gak dipaksa Gak iso Percaya Kenapa Karena Pak Nur dulu Waktu kecil Waktu pulang dari sekolah Itu selalu dibuka tasnya Sama ayahnya Pak Nur itu Dibuka tasnya Dituluk tulisani Walah Lenekgur tulisan Gak usah sekolah Kono Angun medus Angun sapi Menggembala kambing Menggembala sapi Sekolah gak Gak goyung ini tulisani Ayo Akhirnya belajar nulis Ya Teman-temannya tidur Pak Nur belajar nulis A Huruf A itu Letaknya itu di atas garis Huruf G Nggak hasil di atas garis Kakinya di bawah garis Dipelajari betul Sampai akhirnya Sampai akhirnya Ada perubahan Sampai akhirnya Tulisannya Pak Nur bagus Itu bukan karena Tidak terpaksa Itu karena dipaksa Sama ayahnya Pak Nur Kalau enggak Waduh Nah ini kalau Pengajar Bahasa Jawa Dekat dulu tulisani Tulisani AP Bicimu AP Ada yang kelas 7B dulu itu Siapa namanya ya Dapat A itu Tulisannya paling bagus Saya kenalkan sekalian Siapa Azra Mana Azra Azra Berdiri Azra Ini tulisan paling bagus Siapa lagi yang dapat Azra Dulu aja Eh Cavia Cavia berdiri Eh Dapat A Karena Bagus banget tulisannya ini Dapat B Ya Kil Kamu dapat B Kil Sama siapa Zaira Zaira Mana Yang dapat A Wajahnya Semper ingat Yang dapat B Kayak lorot Lesu Yang dapat C Siapa Dapat C Siapa dapet D Tulisannya Oke Dapat D Kamu dapat Apa Oh iya Dapat A juga Berdiri Berencengerti Tulisannya Seng AP Ada lagi Yang dapat A Kalau Kalau tidak Buktikan Buktikan aja Lihat tulisannya Ya Oke Silahkan duduk Lagi Kalau ini Tulisannya Kira-kira Apa Set apa Oh 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 Coba Dile Apa Ya Memang harus dipaksa Memang harus dipaksa Orang berani itu harus dipaksa juga Ini ada sebuah cerita ini Cerita ini bukan cerita beneran Tetapi ini cerita motivasi Ada sepuluh orang Di Sebelahnya kolam renang Di tepi kolam renang Kemudian Dia dikasih tahu Kalau kalian bisa menyebrang kolam renang ini Sampai sana Akan Dinikahkan sama Seorang gadis yang sangat cantik Sangat cuantik Kolam renangnya ini Ini diisi sama buaya Silahkan renang Hadiahnya Wanita cantik Jadi istrinya Gitu kan Sepuluh orang Bingung semua Sepuluh orang bingung semua Wah gak mungkin ini Kalau saya masuk ke dalam kolam renang ini Pasti habis Dimakan sama buaya Buaya darat Ini buaya beneran Ya Nah saking bingungnya ini Tiba-tiba Tiba-tiba Pas madem ini Dari buaya kape Tiba-tiba Satu orang Jebur Jebur Wuh Jokokan Jokokan Buayanya kaget Dia kaget juga Renang Sampai Di Tepian Kakinya Tewal-tewal Klam Ini sobek kape Senang Bayangkan Ini Ini menghayati ceritanya Pak Nur Jadi Bajunya tuh Sobek-sobek kape Sampai disana Luka-luka Dan lain sebagainya Diwawancarai Sama orang sana Hebat kamu Hebat Dia tak bingung Dia tak bingung Eh Hujo bingung Kamu tuh mau Dininggahkan Sama seorang Wanita yang sangat cantik Apa jawabnya Saya tuh bingung Siapa yang Jeburkan saya tadi Dia tuh masih mencari Sobek Yang jebur Aku mau Paham Paham Ceritanya Pak Nur Ini paham Maksudnya paham Ada yang paham Dengan ceritanya Pak Nur Ada yang paham 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 Sini Sini Ya Sini Sini Apa Kamu memahami Ceritanya Pak Nur Seperti apa Kayak Dia kan Apa Kalau udah tahu Hadianya itu Cewek cantik Gitu kan Bukan berarti Dia tertarik juga Tau Pak Apa tuh Dia sama 10 orang lain Berdiri di pinggir itu Dia pasti kan Kayak gak mau Kayak mana ada Orang normal Pasti gak mau lah Dimukbang sama Buaya segaban Gitu kan Ya gak mau Walaupun dia gak mau Gitu Tapi kan dia kan gak tahu Kalau Dia itu gak kerasa Kalau dia itu Nyeberangi buaya itu Gitu loh Kayak Dia gak mau Apa Dia itu sebenarnya Gak mau Tapi Ya takut Takut gak mau Tapi didorong langsung Langsung Sama satu orang itu Akhirnya dengan terpaksa Dia itu Nyeberangi Demi menyelamatkan hidupnya Gitu kan Nah itu Niatannya itu Pengen selamat aja Tapi dia gak nyangka Dia itu Bakal menang Gitu Maka nih bingung Itu menurut saya Oke Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan So 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 Like I explain It was Like That man Doesn't want to To Apa tuh Perenang Doesn't want to dive in Yeah Doesn't want to Swim into that Pool Of Alligators But somehow Wait But somehow Someone just Pushed him Right into the pool well she actually with his logical mind doesn't want to die because of a just because of a beautiful girls like I love my life then then because of some one person but he didn't know but 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 he didn't know there but because there is certainly someone push him into it so with feels so forced it he needs to save his life yeah just and doesn't expect that he will win this challenge yeah that's what I can explain right now okay thank you ya silahkan kembali ke tempat dudanya itu kesimpulan dari Vanya ada lagi yang mau menyimpulkan apa yang diceritakan Pak Nur itu Oh ya sini come here jangan jangan teriak teriak ya jangan teriak teriak Oke disimpulkan apa yang disimpul pakai bahasa Indonesia dulu Oke jadi untuk kesimpulan yang diceritakan Pak Nur ini ya dalam cerita aku sendiri sih ya kayak gini jadi kata jadi katanya Pak Nur itu ada 10 orang dalam ceritanya itu terus sama pemimpinnya kalau nggak salah langsung bilang gini barang siapa yang bisa pergi ke ujung kolam sana bakal dinikahin sama cewek cantik terus kesepuluh persetanya itu langsung ke oh let's go gitu terus terus salah satu dari mereka itu itu kan pengen itu kan pengen maju soalnya merasa pede nah tapi asalkan mereka tahu itu kan ada buaya kan di dalam di dalam kolamnya itu bukan bukan itu ya bukan boyo yang ada di Surabaya itu loh terus terus ada salah satu dari pesertanya iseng ke he he aku bakal mendorong nih orang terus jadi maka terus jadi dia mendorong kayak woi gitu terus orangnya langsung woi gitu langsung jatuh terus nyebur nah dia cewek kan itu kayak gak mau matikan hanya untuk gara-gara cewek yang cantik jadi langsung speed run gitu langsung langsung renang pergi ke ujung terus udah sampai ke ujung udah deh oke dan ini ini para menugaskan lagi supaya ditranslate pakai bahasa Inggris oh yeah English time okay so y'all gotta listen my story right now so listen don't mind about my shaky legs because I'm feeling a bit feeling a bit anxious but I don't care anyways that's let's just continue the story so uh the story started the story started with ten people and then the uh the leader the leader said alright people if y'all if one of y'all wanted wanted to go win a beautiful girl that you guys wanted to marry then go swim at the end of the pool then all the guys were like oh yeah yeah winning a girl and then and then one of them decided like to they feel a little they feel brave so they decided to like uh to move to move to uh to move to the edge of the pool then then he was like uh it was like hmm i'm gonna win this girl this girl is gonna be mine but then but then little did they know there is a crocodile inside the pool and then one of the boys was like oh looks like i'm gonna do little tease here and then and then the guy and then the guy is like pushing pushing the guy who is next to the pool and then he was like take this like and then one of and then the guy was like wow like that then he then the guy fell into the pool and then the crocodile was like oh oh yeah dinner time like that like that then then the guy was like oh no i cannot dive over a beautiful girl i want i must have to swim until the edge so then he decided to swim until the edge and then and then after he swimming to the edge he got up as i oh yeah i win the girl and then the and the story ended with the boy married to a girl and then live happily ever after thank you oh luar biasa luar biasa ketentuannya gini satu siswa memilih satu ekstra wajib dan satu sunah atau pilihan jadi memilih dua ekstra maksimal satu wajib satu lagi yang kedua tambahan jadi maksimal memilih dua ekstra kalau tiga gimana pak tidak boleh nah nanti nggak papa kalau satu wajib satu ini wajib kalau yang nggak milih sama sekali ini yang nggak boleh harus milih pokoknya memilihnya maksimal dua ekstra nah nanti di link itu di link HP bisa diisi di HPnya kalian masing-masing ketika nanti HPnya sudah dikasihkan sekarang kan sedang dikumpulkan di wali kelasnya masing-masing ya untuk hari ini nanti deadline terakhir untuk pengisian adalah hari Kamis jam 12 malam kita kasih waktu dua hari ini hari Rabu dan Kamis untuk menentukan pilihan kalian ekstra kulikuler mana yang hendak kalian pilih di semester ganjil ini ya jadi kita berikan waktu dua hari dua kali 24 jam untuk memilih menentukan ekstra mana yang kalian pilih nah nanti di link itu saya berikan arahan biar nanti nggak tanya-tanya atau biar paham itu disitu ada pilih ekstra ada ke tombol atau nanti bisa di klik warna merah muda ya merah pilih ekstra kulikuler kemudian pilih kelas ada kelas 7A sampai kelas 9D itu ada pilih kelasnya sesuai dengan kelasnya setelah pilih kelas kemudian pilih ekstranya ya pilih ekstra satu setelah pilih kelas pilih nama sorry pilih kelas pilih nama namanya siapa yang ada di kelas itu 7A namanya si A yaudah di klik namanya si A kemudian berikutnya pilih ekstra satu wajib apa ekstranya yang ada disitu ada 22 ekstra dan disitu saya sertakan waktunya atau jamnya untuk harinya kita hari Sabtu biasanya ya hari Sabtu mulai jam 7 itu kita sertakan waktunya biar kalian bisa memilih dua itu biar biar nggak eh bentrokan milih ekstra 12 itu dipilih jamnya yang tidak bentrokan gitu ya Hai lah untuk tempatnya nanti menyusul yang penting kalian tentukan dulu ekstra mana yang hendak kalian pilih jadi masing-masing dari kita memilih berapa dua kurang dari dua nggak papa satu nggak papa tapi wajib ini kalau nggak milih sama sekali tidak boleh harus memilih memilih seperti itu ya nanti setelah ini kita share linknya Google formnya lewat wali kelasnya masing-masing grup walas ya dari kelas 7A sampai kelas 9D jadi insya Allah awal Agustus nanti kita mulai ekstranya untuk minggu depan ini sabtu besok ini masih belum karena kita harus menyiapkan perangkatnya absen jurnal dan sebagainya dan menyiapkan pembinanya jadi insya Allah ekstra kulikuler ini akan berlaku mulai aktif di awal Agustus jadi nanti kalau ada pertanyaan mengenai kegiatan ekstra tanyanya ke Pak Fauzi ya untuk tempat dan sebagainya nanti kita infokan kita share jadwal tempat dan pembinanya jadi nggak usah tanya-tanya dulu sebelum Pak Fauzi nge-share insya Allah secepatnya setelah kalian memilih angket itu tadi ya oke ada pertanyaan Halo ada berapa hari waktunya mengisi angket ini 2 sampai hari Kamis malam hari jam 12.00 itu terakhir bagaimana Pak kalau lupa ya kalau lupa ya kamu nggak dapat ekstra atau nggak mempunyai ekstra nggak bisa milih ekstra seperti itu ya baik Hai paham nggak Kamda apa yang disampaikan paham Pak Fauzi paham mbak apa kapan ekstranya memilih berapa kali ekstra setiap siswa memilih 2 maksimal kemudian mengisi angketnya mengisi angketnya diberikan waktu 2 hari hari nanti terakhir hari Kamis jam 12 malam udah kok oke paham oke berarti paham dia kalau nggak ada pertanyaan saya rasa cukup informasi dari Pak Fauzi nanti jenis ekstranya apa saja bisa dibaca di linknya itu ya kurang lebih ada 22 ekstra seperti itu ya Hai terima kasih semoga informasi yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua akhiran wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pilihlah ekstramu yang menurutmu saya ini cocok gitu ya jangan sampai ikut-ikutan aja tapi eh yang cocok sama kamu sendiri itu ya pertanyaan untuk masuk password untuk masuk pertanyaan siapa nama Bupati Sidoarjo siapa nama Bupati Sidoarjo iya iya sekarang iya akhiran haji subandi oke yang putra silahkan masuk putri ini nggak aneh nggak paham ini panggilan Aldan 8B pertanyaan untuk yang putri yang putri ini mau wakili satu baris ya misalnya yang bisa menjawab satu satu baris ya ya yuk Al-Quran itu ada berapa jus 30 jus lagi 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 cepet-cepetan Al-Quran itu ada berapa surat 114 Al-Quran itu ada berapa ayat eh oh iya iya ikut eh apa mana ya solat witir itu berapa terokat eh apa ganjil 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 silahkan ayo sarit satu satu bener tiga bener yang bener ganjil yang bener ganjil ya kerajaan di Indonesia kerajaan pertama kerajaan Islam pertama di Indonesia itu kerajaan apa ya samudera pasai masuk oh enggak sih ngerti sejarah ini pintar sejarah siapa Raja Majapahit yang termasyur pada waktu patehnya Gajah Mada hayam buruk silahkan siapa penemu mesin uap siapa penemu mesin uap penemu mesin uap penemu mesin uap James ya oh iya tadi kamu ke skala cepet siapa presiden Indonesia yang ketiga BC HPP silahkan siapa presiden Indonesia yang keempat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih